Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahan dengan kode PTOMHR ini rencana akan dijual oleh pemiliknya karena belum ada orang yang mau invest atau mengolahnya Laporan sebelumnya bahan yang sudah menjadi konsentrat dengan kode PTOMHR Pada pengetesan kami yang kami buatkan juga videonya dari bagian 1 sampai 3 Sehingga didapat kesimpulan dari 10 gram diolah menjadi logam sekitar 1 sampai 2 gram Kita hitung saja 1,5 gram Setelah jadi logam 1,5 gram lalu diperiksa dengan XRM mengandung paladium 3% Artinya pada setiap 1,5 gram mengandung paladium 45 miligram Artinya juga 45 miligram ini juga bisa disebutkan berasal dari 10 gram konsentrat Dan diolah 2 kali artinya 10 gram dan 10 gram semuanya menghasilkan logam yang kurang lebih sama ukurannya dan menghasilkan penilaian dari XRM yang juga sama Video pemeriksaannya dengan XRMnya ada pada bagian 3 yang sudah disertakan di bagian deskripsi dan bagian komentar Artinya jika konsentratnya 100 gram akan ada 450 miligram Jika 1000 gram atau 1 kilogram mengandung 4,5 gram paladium Jadi pada pengetesan yang keempat ini bahan dicuci kimia dengan HCL setelah dirasa cukup lalu bahan dilarutkan lagi dengan aquaregia dan setelah itu larutannya disaring dan dites dengan stanus Sebagai pembanding pada waktu pengetesan yaitu digunakan larutan platinum murni untuk mendampingi bagaimana tampilan warna pada bahan PTO-MHR semenjak diberikan stanus Dan kami juga menyertakan bagaimana penampakan bahan setelah dilarutkan dengan aquaregia dimana bahannya yang berasal dari hitam legam atau sangat hitam menjadi warna putih 90% masih tersisa hitam lalu bagian yang terberatnya diambil dan dilihat di bawah mikroskop Ternyata pada visualisasi di mikroskop masih ada logam-logam putih yang menempel pada bagian pasir hitam ataupun yang terlepas Kita belum tahu itu apakah itu platinum atau paladium yang belum terlarut ataukah itu yang lebih kuat atau lebih inert dari paladium dan platinum seperti iridium dan seterusnya Jadi video yang keempat ini kami akan mengumumkan bahwa pemilik bahan akan menjual bahan ini Silakan nilai sendiri dari video bagian 1, 2, 3, dan 4 yang sudah dipaparkan ini Untuk harganya, dari pemiliknya memuka harga sebesar Rp600.000 per kilogram Silakan Anda nilai sendiri, pengetesan ini hanya di batas ini karena di tempat saya pribadi tidak bisa mengolahnya dalam ukuran 1 kilo sekalipun Oke, demikian saja dulu, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih